Halo, Dek, ini gara-gara Covid, banyak layaran kesehatan yang ditutup. Kamu di rumah aja, dokter dan perawat di sini kualaan semua. Kamu jangan kemana-mana, nanti malah kamu ketularan Covid juga. Dengan jumlah penderita lebih dari 800 ribu orang, Indonesia menempati posisi kedua negara dengan penderita tuberkulosis terbanyak di dunia setelah India. Obatnya nanti mbak kirem, makanannya juga, pokoknya kamu jangan telat makan, minum obatnya yang teratur juga, nanti pasti sembuh. Untuk merawat pasien Covid-19. Hal ini tentu membuat perawatan dan penanganan pasien TBC tidak berjalan maksimal, seperti sebelum pandemi. Pendala yang mereka alami selama masa pandemi yaitu banyak layanan yang ditutup. Ya sehingga apa? Sehingga jarak maupun akses layanan untuk mereka memeriksa atau kontrol atau berobat, itu jadi sulit. Dari pasien yang ingin dirawat, jadi tidak tertangani semuanya, ya. Bahkan ada yang sampai menunggu lama, ada yang sampai mengalami misalnya dia sudah nggak kuat lagi, dan ada sebagian keluarga membawa pulang lagi karena memang tempat sudah tidak ada. Kalau seseorang menunggu obat dalam 2 minggu, jumlah bakterinya itu sudah jauh menurun. Sehingga daya penularannya akan segera turun. Yang kedua, kalau dia sudah minum obat, patungilah cara-cara minum obat. Misalnya, sebaiknya obat TB itu diminum 1 waktu, jadi bukan dikecap sehari beberapa waktu. Kedua, jangan terlewat satu haripun. Makanya kita selalu mengatakan bahwa sebaiknya setiap orang yang minum obat TB di rumah, ada pengawas menelan obat. Ada support dari keluarga yang mengingatkan. Lebih baik jamnya teratur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena apa? Corona kita OTG aja nih. Kita tuh seminggu atau dua minggu bisa sembuh. Kita dirumahin karantina di rumah. Makan yang sehat-sehat, minum vitamin bisa sembuh. tapi kalau paru, kalau udah kena itu kita bisa ke bulan-bulan berobat, minum obat bisa setahun, bisa dua tahun jadi kan bisa membedakan nih pemerintah mana yang lebih bahaya itu yang harus diutamain antara dokter sama perawatnya nih mereka nih capek juga kan ngurusin COVID juga ngurusin yang TB waktu itu kan sampai 50 orang tuh yang TB teman-teman kita tuh yang diurus sama di Pasar Minggu mungkin mereka juga capek gitu ya jadi bagi-bagi waktu gak bisa dinyalakan mereka juga gak bisa dinyalakan mereka juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati